Halo, apa kabar, orang-orangku, hari ini kamu baik-baik saja? Jadi ini, kita udah berbohong satu kali Tiga kali, tiga kali jadi Sekarang Love Choice, yang sekarang ini part 4 Daddy bakal coba apakah kita berhasil Tidak berbohong lagi, let's go Tanpa basa-basi banyak lagi, let's go ya Oke guys, let's go, hari ini Daddy akan coba di sini Apakah kita akan berbohong lagi, tau nggak Tapi Daddy akan coba usaha maksimal mungkin Jadi, jangan lama-lama basa-basi, let's go Oke, let's go kita, guys Jadi, seperti biasa, kita pilih yang ini Oke, semoga kali ini kita gak berbohong-bohong lagi Jadi, di sini Daddy gak jelasin lagi yang udah pernah nonton part 1, part 2, part 3 ya Jadi, mungkin buat temen-temen yang baru nonton Daddy gak, jadi persingkat aja, oke Daddy jelasin, jadi mungkin bagi yang baru nonton, oke Tapi yang mau nonton yang 1, 2, 3, silahkan, oke Jadi, kita ada seorang game developer Kita join di satu game jam, yaitu tempat acara pembuatan game perlombaan gitu, oke Kenapa kita jelasin dikit aja karena gak bilang dikit? Iya, ini dia jelasin dikit, jadi biar baru nonton itu ngerti Jadi, kita gak baca satu-satu ini lagi, guys, tulisannya Jadi, langsung rangkum, oke Jadi, kita harus buat dalam 48 jam, ya 2 hari gitu, guys, oke Kalau kadang-kadang, kalau kamu beruntung, katanya Ya, grup kita, guys, ya Kita bisa baca cewek di tim kita Tapi, kita gak beruntung, guys Kita gak ada cewek di grup kita Jadi, grup kita antara di sini, guys Atau di sini, guys, oke Karena dulu di situ lah, pasti Iya, mungkin antara di sini, guys, oke Jadi, game-game itu mulai di Jumat sore Dan tim kita itu cepet-cepetan lah Malam itu harus selesaikan semua game, oke Semua ide Jadi, tim kita bekerja dengan sangat baik, luar biasa Idenya bagus, dapat semua Jadi, kita bisa dapat istirahat, guys Waktu istirahat, oke Jadi, begitu istirahat Kita lihat ada satu cewek yang memukau Menarik perhatian kita, guys Kita sebagai cok di sini, guys, ya Oke Jadi, ternyata ada cewek satu di sini pakai baju pink Aku cewek Satu baju pink, rambut emas Yang lagi fokus banget Dia rupanya ada grup yang duduk di sebelah kita, guys Oke, dia bertiga, guys Dan, sepertinya timnya mereka kayak diskusi penting-penting, guys Oke, dan kita dengar salah satu dari grupnya bilang Udah lah, kita break dulu yuk Istirahat dulu Sepuluh minit, katanya gitu, oke Kemudian, dia ini Dua orang ini pergi Teman grupnya Oke, mereka pergi Tinggalnya dia sendiri Cewek incaran kita, guys Yang lagi sibuk Iya, kan Oke Dan kemudian Di sini Nah, kita bilang ke diri kita sendiri, guys Itulah saatnya kita deketin cewek ini Kita kayak yang merasa kayak Wah, ini cewek ini klik banget, gitu Atau Kita yang merasa jatuh hati, ya, gitu Oke Jadi, kita cocek rambut kita Baju kita Dan kita pasang Best smile Sunyum terbaik kita untuk deketin cewek ini, guys Seperti biasa, guys, kan Kayak gini, smile Hmm Iya Oke Jadi, kita jalan mendekati dia Kita jalan normal aja, sih, guys Gitu Noratural Iya Jalan normal aja Kita akan coba, guys, ya Karena di bagian yang sudah pernah nonton Part 1, 4, 2, 4, 3 Itu ternyata Kisah cinta kasih sayang itu Sebenarnya agak simple, guys, ya Gitu, ya Walaupun lebih fokus ke cewek sini, tapi Ada beberapa hal yang kadang kita Cowok tuh harus diem Dan gak memilih, gitu, guys Jadi, di sini Jadi, mau mencoba nanti Ada hal-hal yang kita, Daddy, gak pilih Tapi, Daddy Tapi, Daddy, pertama kali, sorry Daddy, gak tau apakah kita Kalau gak milih Itu gamenya proses Atau gak, gitu, guys, ya Tapi Feeling Daddy Ada banyak step yang di Hubungan kasih sayang Yang kadang kita harus saling Mendengar Kita diem Gak usah banyak ngomong Kadang kayak gitu, guys Oke, guys Ataupun kita jangan pesalah ngomong, gitu, guys Oke Oke, selanjutnya Nah, di sini Cus Nah, di sini kita harus pilih, guys Oke, kita mau pilih Ini, halo Kenalin nama diri kita Bisa kita jadi teman Bisa nama kita Ini cuma contoh aja, gitu Atau kita langsung Ngomong ke dia Ngomong, dengerin gak Ide game kami, nih Maksudnya, aku coba yang mana Aku si cowok, ya Aku si cowok itu Iya, jadi mungkin ya Sebagai cowok Kita pilih ini, guys, ya Kayak kita kenalin diri dulu Halo Boleh gak kita jadi teman Nah, gitu Halo, boleh gak kita jadi teman Kayak gitu, oke Ada kamu baca yang ini Itu aku Aku baca yang girl punya Kamu baca yang Oke Kita sebenarnya pilih ini, guys, ya Karena gak ada pilihan lain Oke Kamu baca yang black Aku baca Hai, aku uuu Iya, jadi cewek ini Merasa kayak agak canggung Tapi dia tak balas kita Halo Nama saya ini Oh, ini contoh, guys, ya Nama asli dia bukan OO, gitu, guys Oke Jadi kita berlanjut Kemudian Nah Habis itu Setelah kita kenalan Kita masih lanjut Percakapan kita Melalui aplikasi chatting, guys Namanya WeChat Ini berarti di China, nih, guys Oke Jadi kita lanjut Chatting, chatting, chatting Chatting, chatting, chatting Terus Jadi Kita share apapun Dengan perasaan kita Rahasia kita, gitu, guys Oke Dan teman kita bilang Wah, walaupun kita gak menang game jam Tapi kita pemenang sebenarnya Karena kenapa? Karena kita berhasil Dapatkan cewek, guys Jadi dua minggu kemudian Kita masih tetap ngecek, ngecek, ngecek Terus, guys Seperti biasa Kita kenalan cewek Pasti gitu, guys Jadi Walaupun kita kenalan cowok, gitu, guys Oke Jadi Kita pikir, nih Ini kayaknya kesempatan bagus Ajak dia pergi nonton, guys Kita mau ajak dia kencan, gitu, guys Abis nonton Kita makan, guys Oke Jadi Kira-kira Seperti itu, guys Ansurnya My boss got out of me today And now he's blaming me Bener, guys Dan dia komplain Bener, jadi dia cek kita Dia kayak komplain, gitu, kayak sharing perasaannya, gitu, guys Aku cowok, ya Iya Bossnya marah sama dia Padahal dia udah lakuin apa yang boss minta Tapi bossnya selalu nyalain dia, guys Jadi dia bilang Gimana? Aku gak marah Dan kita dikasih dua pilihan ini, guys Gitu Dua pilihan ini adalah Kita nyalain bossnya Atau kita bilang Ini hanya masalah komunikasi Tapi kalau di sini Ini sepertinya nyalain ceweknya Di sini, guys Karena di part 1, 2, 3 Sepertinya nyalain cewek Dan ini nyalain bossnya Ini seperti nyalain ceweknya Dan ini pilihan ini Seperti gak mau mendengarkan dia Jadi sebenarnya Di sini Dedy Untuk memilih diam, guys Sebenarnya, ya Dedy pengen coba milih diam di sini Muncul gak dia Istilah gitu lanjutannya Oke, guys Kita coba pilih diam dulu, guys, ya Karena kita pernah pilih dua-duanya Kita tetap disalahkan, guys Ini kita nyalain dia Ya pasti kita salah, guys, ya Baru kenal Ini kita nyalain bossnya Kita dianggap Gak mau peduli sama dia, guys Jadi di sini Dedy mau coba pilih diam, guys Bisa gak, ya Kita coba, guys, ya Kalau gak bisa Nanti kita harus pecah apa, dong? Kalau gak bisa Berarti Dedy mungkin Akan pilih ini, guys Oke Kita coba tunggu dulu, guys, ya Sekitar mungkin 15 detik, guys Lihat gak, guys Muncul gak Pilih yang ketiga Atau apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh, ini, guys Muncul, guys Selama ini kita gak pernah klik Twitter ini, guys Ternyata ada sedikit informasi di Twitter Bener, ya Kita gak pernah klik ini Oke, kita coba baca, guys, ya Ini pertama kali, guys Oh, my God Salahnya kita Jadi kita baca dulu, guys Ini pertama kali Jadi pelan-pelan Di 4, 1, 4, 2, 4, 3 Gak ada, guys Jadi kita Dedy harus pelajarin dulu, ini Oke Kita gak bacanya itu Horpard, Horpard, Horpard Iya Ini dia suka nonton film ini Kitty Movie Ternyata, guys Dia suka nonton film Kitty Movie Holmescat namanya, oke Kita udah dapat informasi Di sini Kemudian Tapi nanti pas itu Kita gak bisa pilih Horpard, Horpard, dong Nanti mungkin berubah Oh, iya juga Oh, dia berarti Dia pernah tweet di Twitter, guys Dia pernah tweet di Twitter Coba-coba scroll Iya, scroll Kita baca dulu, ya Karena ini gak ada 4, 1, 4, 2, 3 Jadi kita jelasin pelan-pelan Ke audience, oke Jadi dia pernah tweet di Twitter Ini 2 hari lalu Kayaknya dia udah Kerja sepanjang hari Capek, katanya tidur tuh bagus Tapi dia suka makan hot pot Buat dinner Iya Nah, katanya tweet ini Adalah Essence to the plot Oh Dan di sini sebenarnya Dia kasih tau kita Tweet ini Sangat penting Untuk plot cerita kita Ini, guys Akhirnya kita menemukan, guys Aduh, Alhamdulillah Gitu, ya Oh, ini yang kemarin ya Yang dia bingung Katanya Hari yang sangat aneh Dia mungkin pusing Seperti-sepertinya Dia bingung-bingung Dia, guys Katanya Orang-orang udah gak Gak itu lagi ya Jarang tulis Surat-surat-surat Fisik gitu lah, guys Karena dia merasa Masih romantik Oh, dia sharing, guys Ke Twitter, guys Dia Lihat cewek ini Tulis Kalau dia akhirnya Menemukan seseorang Yang cakep, guys Itu kita Kayak di sini, guys Gitu istilahnya Jadi The long-awaited NSF NS ini Jadi gak tau apa Ini, guys Jadi Dia bilang Dia sangat happy Dia ketemu cowok Kita di sini Dia happy, guys Gue tadi bilang 1 month ago itu Iya, berarti 1 bulan lalu Kita hubungan kan Udah 3 bulan Dibilang kan Eh, berapa bulan tuh ya Eh, berapa minggu lah Gitu lah Oke Taking a little To do some writing drawing Oke Watch 5 episode 1 sitting Oh, ini dia suka Nonton drakor, guys Memang Dia suka nonton drakor Dan dia mikir nih Dia mau cancel Langganan Tapi dia mikir-mikir Make a meal today Head cook for age Oh, dia suka gambar-gambar Oke, guys Ini udah sampai belakang Apa kita bisa kasih love? Iya Kita kasih love aja, guys Mungkin ini Mempengaruhi, guys Hasil kita, guys Semoga kali ini Empat-empat Kita berhasil, guys Oke Kita pikir tuh Gak bisa Itu cuma blank Iya Kita gak menemukan ini Di part 1, 4, 2, 4, 3, guys Itu salah kita, guys Jadi, oke Kita udah tau Dia suka film Home, siap Den detektif Kita suka Dia hotpot Dan ternyata Dia suka sama kita juga, guys Ternyata Yee-huu Nah, ini sekarang kita bingung Mau milih apa, guys Apakah bisa lewat Atau enggak nih, guys Ternyata gak bisa lewat nih, guys Kok masih pelabur? Harus masih milih Jadi, kalau harus masih milih Kita pilih ini, guys Karena ini pilihan terbaik Tapi, gitu Menyalakan Iya Di terakhir ini seperti nyalain dia Oke, liat aja, guys Ini kita bilang Itu hanya masalah komunikasi Mungkin bosnya gak sengaja Jadi, kita bilang ke dia Aku tau kalau kamu punya hati yang baik Maafin dia, gitu, guys Semoga ini hasil yang baik, guys Nah, disini juga, guys Dia bilang Ada lagi nih Temen rekan kerjanya itu gak bisa Tunggu loh Coba Ya, gak bela dia Kayaknya gak adil Siapa tau ada rahasia lagi disini Bukan rahasia Disini kita coba tunggu lagi, guys Kita coba tunggu lagi, guys Kita coba tunggu lagi, guys Kita coba tunggu lagi, lah Atau baca-baca lagi Gak ada lagi Gak ada lagi Gak ada lagi Ini udah 20 menit terakhir dia pos ini Oke, guys Jadi, disini Kalau pilihannya adalah Kita mau bilang Kalau ya namanya orang yang kerja itu Selalu Tunggu Kita jelasin dulu Jadi, pekerja itu selalu penting Gaji, pasti sebagainya, boss Oke, gak pernah lawan boss Dan disini kita bilang Kita balas Ya, mungkin rekan kerjamu Belum tahu cerita sebenarnya Jadi, mereka gak berani Banyak ngomong Saya gak berani bela kamu Gak berani bela cewek kita Pun gak berani ngomong boss Oke, jadi kita coba tunggu, guys Ya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Okay, guys Kita udah tunggu 15 detik Ternyata gak ada pilihan lain Dan kita gak bisa lewatin scene ini Berarti mau gak mau Kita harus jawab dia, guys Oke, kita jawab ini, guys Oke, kita bilang Mungkin temenmu gak tau apa-apa Jadi, jangan nyalain mereka Oke Kita lihat bagaimana kelanjutannya, guys Disini menjelaskan Kalau temennya gak tau apa-apa Kita tunggu detik lagi, oke Gak, ini memang kita harus ajak dia keluar Dia bilang dia masih marah, guys Jadi, kita langsung kepikiran Yaudah, deh Aku masih kesel Ya, biar dia gak kesel Kita ajak dia keluar hangout Yaitu Kencan kita disini, guys Oke Kita lihat dia jawab apa, guys Nah, akhirnya muncul, guys Ternyata dia suka film Sherlock Holmescat Misery Oke, jadi ternyata Ini film favoritnya, guys Tadi kan, bener-bener Nih, dia Aku gak nunggu untuk melihat movie kitty movie Holmescat 20 menit lalu dia tweet, guys Jadi, makanya Sebagai cowok Kita harus tanya dia sebenarnya, kan Kamu pengen Kamu suka nonton film apa Kan dia suka itu, kan Kita nonton film apa Haruskan gitu, guys Kalau kita barang Tapi kita harus cek di Twitter Ya, bener Tapi karena disini Kita gak nanya dia Ternyata cluenya adalah Di Twitter dia 20 menit lalu dia tweet Dia suka nonton ini Dia langsung Ternyata bahasa apa sih Kita ajak dia nonton film Sherlock Holmescat Dia bilang, mungkin film ini bagus Gimana? Mau nonton dia bilang Lihat nih, guys Langsung dia bilang Iya, aku fan banget Sama film Sherlock Holmescat ini Sudah baca novelnya Gak sabar Yuk, let's go Nah, ini disini Kita udah dapat Apa Udah beli tiket Lalu kita harus cari Restoran, guys Tempat kita makan Untuk kita habis nonton Biasanya kan gitu, kan Nah, disini Isinya kita bilang Ya, mungkin kita mau prepare 1-2 restoran Atau lebih Kalau misalnya Restoran 1 tutup Kita bisa ke 2-3-4 Oke Dan ini ternyata Langsung ke minigames, ya, guys Bisa gak, ya Kalau kita gak milih Kemarin ada pilihan Yang gak milih, loh Bisa langsung gak milih, guys Mungkin karena kita Main ulang, loh Jadi itu Iya, berarti disini Gak bisa Kita mau gak mau Harus milih, guys Jadi kita langsung Gaskan, guys Oke Wah Kenapa Kenapa Menuh ini Menuh restoran, gitu Jadi kita jangan pilih yang hitam-hitam, tuh, guys Yang grey, tuh, guys Itu restoran yang jelek, guys Apa kemarin kamu? Pucet Ayo Hampir, guys Fokus, ya, jangan Fokus, guys Fokus, fokus, fokus Sama saat Oke, guys Ini topi Ini topi Fokus dulu, guys, ya Ini pake topi punya, guys Ditutupin, guys Ini, guys Ini, guys Ini, guys Fokus, gak, ya Jadi kita diem dulu, guys Sorry, guys Mata aku udah hilang dari posisi Ini dia, guys Aku udah, aku matah Aku udah hilang, tiba-tiba Iya, gak usah pake tunjuk Lambat Pake mata aja Oke, guys Fokus, guys, ya Aku membeli distribinya Aku tadi gak liat, jadi aku gak bisa liat Wah, ini jadi mungkin bisa salah Tapi jadi coba terbaik, guys Ternyata bener, guys Dah Oke Enough Oke, guys, should do it Should do it, oke Plague itu ulang lagi dari 0 Iya Dan akhirnya kita Ini sampai ke adegan, guys Setelahnya kita nonton Habis nonton Inilah hari kita menceritakan ini Kita duduk di sebelah dia Pertama kali Dan kita ngerasa sangat gugup Seperti biasa Pacaran pertama, guys Tapi kita perlu tetap tenang Dan fokus ke filmnya Kemudian filmnya habis Kita tunggu sampai semua orang keluar Baru kita keluar, gitu, guys Oke Dan kita bilang Wah, movie ini kayaknya menarik, ya Cewek ini balas Bagus banget film ini, gitu Walaupun ini sebenarnya berbeda dengan original Kayak dia bilang dia baca novelnya Tapi menurutnya tetap menarik, guys Oke Nah, but I can tell that That's what I can tell you To put this heart in the soul To make it feel Oh, dia bilang Dia bisa ngerasain Kalau stradaranya tetap Apa Sepenuh hati, guys Sepenuh hati Sepenuh jiwa menulis cerita ini Jadi, sehingga Ternyata itu di Twitter Twitter, ya Oke, guys Lalu dia tanya Lalu apa nih berikutnya, gitu Kadang bilang Coba ya Kita tunggu, guys, ya Kan dia cuma bilang Dia kan dia sebiasa Ya, sekarang gak bisa Apa-nya Baru dia kembali Lagi-lagi Coba kita lihat, guys, ya Tunggu Jadi, sengaja tunggu filmnya Habis keluar Kan, seperti dia bilang Habis baru keluar Jadi, siapa tahu Ada sesuatu, gitu, ya, kan Jadi, kita pilih So, what next Kita bilang Kita tahu nih restorannya Enak nih, deket-deket Nah, ini Tadi kan dia juga tweet, kan Dia suka hotpot Jadi, kita tanpa bahasa-bahasa Kita pilih hotpot Gak boleh tweet yang lain Oke, guys Karena kita suka seseorang Ya, ajak dia makinnya Oke, guys Sampai dia Geree Dia bilang Kok kamu tahu Kusuka hotpot? Kan kita sudah baca tweetermu Nah, gitu Tapi kan biasanya dia matanya Gak gitu Gak kenip, kayak gitu Nah, ini udah senang banget, dia Nah, akhirnya Ini, guys Akhirnya Seperti biasa Pas 1, 4, 2, 3 Kita akhirnya Udah habis nonton Habis makan Kita jalan Di dunia yang tampaknya Hanya kita berdua, guys Begitu indah Ini mungkin udah selesai nih Udah selesai Islam udah selesai Nonton, makan Kita mau jalan pulang Jadi, dunia selesai berdua Dia jalan di bawah Sinar rembulan yang sangat cantik Di wajahnya, guys Oke Jadi, dia bilang Kita bisa mendengarkan Detak jentung kita Pas kita lihat dia, gitu, guys Karena mungkin Saking kagumnya, guys Oke Jadi, kita menjadi semakin dekat Semakin dekat Kita tidak perlu ngomong Apapun Karena kita udah saling Mengerti, gitu, guys Jadi, katanya Kita merasa Kita bilang Misalnya, gak ada Apapun yang kita perlu ngomong Kita enjoy aja Dan disini Deddy gak mau milih Apa-apa, guys Bisa gak kita lewat, guys, ya Karena kita putuskan Kita gak mau ngomong Apa-apa, guys Selama mungkin Menurut Deddy Yakin ini gak boleh dipilih, guys 15 Gak usah hitung Gak usah hitung Gak usah hitung Ini harus tunggu sesuatu Sampai dia lewat, guys Karena Deddy yakin Ini harusnya kita gak boleh ngomong apapun Karena disini kita ngomong Aku suka kamu Rasanya terlalu lancang Terlalu cepat Bisa gak pegang tanganmu Juga rasanya terlalu lancang Terlalu cepat Kita langsung ngomong Kayaknya bulannya bagus, gitu, ya Juga oke sebenarnya Bahasa basi disini Tapi disini kan dibilangin Sebenarnya gak perlu ngomong Nikmatin aja perjalanan, gitu Nah, Deddy mau lihat Bisa gak kita lewatin scene ini Tanpa ngomong, guys, gitu Selama ini kita milih, guys Kita milih 1, 2, 3, ini Dan endingnya ya itu, guys 1, 2, 3, kita putus juga, gitu, guys Sebenarnya dibilangin Ada ceweknya ada singgung Kita pegang tangan pertama kali, gitu Tapi kan disini dibilangin Harusnya kita gak perlu ngomong apa-apa Langit ini udah sangat bagus, gitu, kan Harusnya tadi kan Baca, temen-temen, kan Ya mungkin Deddy singkatin Dia bilang Kita gak perlu ngomong apa-apa, kok Nikmatin aja perjalanan ini berdua Yes! Klik tangannya, guys Berubah, guys Nah, tuh Kamu klik tangan kecil, ya? Iya Jadi ternyata Deddy klik tangan kecilnya Deddy berpikir, kan Kita gak perlu ngomong Tapi sentuh aja tangannya Atau saling berpegangan, guys Iya kan? Artinya kita mengerti Bener gak? Jadi kita gak perlu ngomong Boleh gak pegang tanganmu? Kita yang langsung pegang tangannya Temenin dia Di bulan Di bulan cantik Gitu, guys, kan? Seperti itu, guys Kalau hubungan, guys, kan? Kita gak mau ngomong dulu Malah apa-apa Oke, habis itu kita lanjut, guys Apa itu? Kita dapat achievement Nah, akhirnya Kita masih tetap ngomong, guys, ya? Seperti biasa Kita pulang Kita ngomong Gitu Kita diskusi apapun itu, guys Kita marah-marah lagi Kita gak walau pecat Kalau pecat Nanti kita walau Nanti bilang Kamu kayak kepala apa itu? Kelas kepala Iya, kelas kepala Jadi disini kita tetap saling ngomong Kita pengen tahu Satu sama lain semakin deket Hati satu sama lain Oke, jadi Nah, disini Ada pilihan Aku mau pergi gitu, guys Sisa satu pilihan ini aja, guys Kita gak tahu Disini Kita selalu milih disini Dan disini ada hal-hal yang bisa diklik Jadi agak bingung Apakah harus ada diklik Atau harus gimana, guys? Cats are so cute Nah Cats heal anything, guys Yeehoo Ternyata Kita menemukan satu rahasia, guys Kita sama-sama suka kucing, guys Jadi kita menunjukkan Rekanya ada dua kucing Iya Jadi kita memilih Kita suka dua kucing Dan istilahnya kita menemukan Apa ya? Eh, kucing itu cakep loh Kucing itu lucu Kita juga bilang Iya, kucing itu cakep Kalau game itu Kalau game ini kita jangan pilih Artinya kita pilih game Mungkin kita mau main game sekarang Gitu, kan? Nah, kita Ini kita pun gak ngerti, guys Semua ini bisa diklik Kita gak ngerti apa ini pengaruhnya Tapi minum kita udah muncul Pilihan kucing tadi, guys Oke? Sekarang bilang, agar itu Atau kita main musik kasih dia, guys Ternyata gak bisa, guys Atau harus klik bareng sama deh, kayaknya Musik sama musik ini Nah, musik can clean the soul Yes, guys Gitu Ternyata kita bilang Musik ini bisa ini loh Jadi kita gak boleh egois Kita gak boleh langsung bilang Atau, aku mau pergi Gak boleh gitu, guys Ya kan? Kita gak boleh banyak banget Coba Kita harus coba klik disini Ini game, guys Kita main game Kita main game Game itu seru loh Iya Seru juga dia bilang Ternyata Apalagi Kau coba komputer Komputer, komputer Gak bisa Komputernya gak nyala Gak bisa diklik Kalau bisa diklik dia kayak muncul Apalagi, guys Ternyata itu, guys Kalau kita sharing dengan pasangan kita Dimanapun Orang tua kita, guys Ini bukan cuma pacaran, guys Dengan orang tua Sekarang baru bilang I gotta go Iya Jadi sekarang baru saatnya kita Bilang kita mau pergi, guys Jadi istilahnya Siapapun yang kita kasihi Ya, kadang kita scare sama mereka Apa sih yang sama dari kita, guys Sebenar seperti itu, guys Memang kadang kita berbeda Satu sama lain Tapi kita berusaha cari Kayak misalnya Bagaimana suka apa sih? Kita pengen cari Oh, kamu suka main game Aku juga suka main game loh, guys Bisa-bisa gitu Atau Aku gak kucing Gitu kan Oke, guys Jadi kira-kira seperti itu Let's go I gotta go Sekarang baru saatnya kita bilang Kita mau berangkat dulu, guys Ya Mungkin mau kerja atau apa, guys Ya Oke Bye Dia jawab gitu, guys Jangan barang-barang Jangan barang-barang Nah, akhirnya guys Seperti emang hubungan apapun itu Nanti ini bakal menjadi Makis small, tuh Makis small, makis small Namanya hubungan pasti ada pertengkaran, guys Agar yang perfect Tapi disini Makis small, makis small Tuh kan, guys Tampak, kan Tuh Makis small Tuh kan Makis small Kita memilih diam, guys Kita gak boleh klik Nah, bener, guys Seperti itu Kalau kita gak klik Artinya kita bisa saling memaafkan Saling memahami, guys Oke Sama-sama hubungan, guys Kalau saling melawan Apa yang ini good, ya Apa ya Iya Jadi sampai lah Sampai satu ketika, gitu, guys Ya Sama lagi Bye, boss God at me, lah Iya Kita udah tinggal bareng Seperti itu, guys Kita udah tinggal bareng Dan dia masih sering cerita, guys Apa Komplain dia tentang bossnya Walaupun kita percaya Sebenarnya Dia cewek yang pinter disini Harusnya dia bisa handle masalah dia, gitu Ada yang bisa dipecat, guys Siapa tahu, nanti Ada yang bisa dipecat, nanti Iya Jadi walaupun Itu Kita merasa Cewek ini masih Kesel, gitu, kan Oke Jadi dia Dia masih ngomong hal yang sama, guys Jadi gimana, ya Nah Ini masih ngomong hal yang sama, guys Jadi Kita apakah juga sama Atau Kita diem Kalau daddy Bersi milih diem, guys Karena Gak mungkin jawab hal yang sama Terus ke dia, guys Kita hitung 50 men, oke 50 detik, guys Oke Coba, coba, ya Bisa, gak Coba, ya Aku hitung ya sekarang Gak usah hitung dulu Coba Kita tenangin dia Atau mungkin gimana Gitu, kan Seperti itu, sih, guys Harusnya sih kita Kan kita tinggal bareng, nih Misalnya kita duduk bersebelahan Dia duduk di bawah Kita duduk di atas Harusnya kita ajak dia duduk disini Atau kita kesini Dengerin dia Nah Itu dia, guys Ternyata Begitu, guys Eh Apa, nih Aku balik lagi, nih Coba, deh Nah, gitu, guys Kita Eh, eh, eh Ajak ceknya kesini Apakah kita kesini Nah, gitu, guys Itulah namanya hubungan, guys Itu namanya hubungan Ternyata kita harus apa Tenangin dan mengerti, guys Kita bukan bilang ke dia Apapun gitu Nah Kita nih Dengerin dia, guys Gitu Iya, kan Tidak apa yang terjadi Iya, dia sering-sering-sering terus, guys Nah, cowoknya bilang Aku dengerin Gak omong-omong apa Masih ada lagi Gak apa-apa Dengerin ngomong-omong aja Aku tahu Dia bisa mengerti Tidak apa-apa Dengerin Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jadi kita tenangin Ceknya Tidak tadi dia kayak gini Tadi Iya Jadi kita tenangin Ceknya Aku percaya kok Kamu bisa Tidak apa-apa Kali cowoknya Dua atau tiga Kali Gitu Karena ternyata Hidup itu kadang Bukan cuma pilih Antara A atau B, guys Tapi ternyata Kita harus pake perasaan, guys Bener banget, guys Nah, makanya Jadi pake perasaan disini Harusnya kita disitu Di sofa Dia di lantai Dia dicurhat Yaudah lah Ajak dia ke sofa Atau kita yang ke bawah, deh Harusnya seperti itu, kan Namanya Orang yang kita kasihin Iya Ternyata Dia pikir Dan itulah sebenarnya, guys Berarti Kita sebagai manusia Apa yang kita rasakan itu Bener, guys Diterapin di game sini Jadi kalau kita hanya memilih di bawah Habislah kita cuek, guys Oke Disini akhirnya kita bilang Kita tahu Dia bisa handle ini semua Oke Habis itu kita lanjut Tapi Aku gak mau biarin dia sendirian Jadi kita bilang Aku pengen menjadi seorang pendengar baik Bukan Dia bilang Iya Kadang-kadang aku Aku hanya ingin menjadi pendengar baik Iya Kita hanya berusaha jadi pendengar baik aja, guys Oke Seperti siapapun yang kita sayangin, guys Oke Pasti kita gak pake brokab, ya, deh Pasti dia bisa Men-share apapun Dan Akhirnya Dia bisa Biasanya Nah Jadi seperti ini, guys Ini tunggu lagi ya Apa yang di drag ini, pasti Pasti ada semua itu Dia drag ini lagi Seperti Biasanya juga, guys Namanya hubungan Kadang-kadang pasti ada Yang perantakan gitu, guys Ada sisi jeleknya, guys Di sini kan dikasih tau Semakin kita deket Semakin kita tau Jelek dari pasangan kita Oke, guys Jadi selalu muncul masalah Antara pasangan Antara Kita yang minta maaf Iya Ada yang minta maaf, kan Kan gak ada jawaban ketiga Misalnya antara gitulah, guys Kalau bertengkar Antara kita minta maaf Atau dia minta maaf Kamu rasa kamu mau Mau tunggu atau apa Tunggu coba dulu, ya Jadi akhirnya Ceritanya Singkat cerita Kita baru pulang dari kerja Dan kita lihat dia lagi nonton Di sofa Nonton drakor, guys Inget gak? Kan dia bilang dia suka nonton drakor, guys Kan? Ya sudah nonton drakor Dan Ternyata dia nonton Sama keasikan Kotak kosong bekas makanan Dimana-mana, guys Kalengan Minuman Tisu Entah apa Istilahnya Sangat asiknya itu buang sembarangan Sangat asiknya Pikiran nanti Nah, disini Muncul juga, guys Pilihan Kita tunggu Kita mau bilang Kita capek Minta dia bersin sendiri Atau Kita Mengeluh, guys Oh, Tuhan Kayaknya Aku, deh Harus lakuin lagi Nah, kita pernah pilih dua Ini, guys Di 414243 Gak tau endingnya seperti apa Jadi, disini Dia akan coba Memikirkan sebagai logika, guys Kalau kita baru pulang kerja Capek Lihat pasangan kita seperti ini Apa yang Bebel rasakan? Apakah kesel? Atau minta dia beresin? Atau kita beresin? Masihnya bagaimana sih? Kalau Bebel bayangin Bebel lihat Pasangan Bebel Bebel pulang kerja Capek-capek Lihat pasangan Bebel Orang Bebel Kasa ingin di rumah Lagi nonton drakor asik-asik Nah, tapi dia buang sampah Sebarangan Apa yang Bebel rasakan? Apakah Bebel merasa Kesel? Suruh dia bersihin? Atau Bebel bersihin sendiri? Atau gimana? Saya gak tau Kamu coba deh Ya, enggak Kamu coba dua-duanya? Bukan ini Kita harus bikin perasaan kita Sebenarnya Nah, kita ternyata Bantu dia bersihin guys Tanpa harus ngeluh guys Jadi kita bilang ke dia Kamu kelihatannya capek Go and get some rest I'll take care of this Jadi kita Dengan diam aja Bersihin tanpa ngomong guys Dia sadar guys Ternyata guys Eh Aduh aku udah salah nih Pasangan aku Klon capek-capek Dia bantu aku beresin dong Gak ngomong gitu Padahal aku lagi nonton drakor Dan dia sadar diri Dia bilang Kamu tampaknya capek sayang Udah lah Kamu isteri aja Biar aku Urus ini sendiri kok Ini kan makanan aku Gitu guys Itu kan makanan dia Iya makanya dia bersihin Dia bersihin itu Tulisan pink itu Jadi dia Siapa yang warna black Black kan kita Enggak dijelasin Jadi hubungan itu Harusnya apa guys Nah ini dia Mutual understanding Jadi kita harus Saling pengertian Satu sama lain Not changing Who you are Pasti kita gak buka Brokap guys Pasti Jadi kita istilahnya Harus saling mengerti Satu sama lain Berusaha terbaik dari kita guys Oke Jadi kita gak ngeluh Tapi memang susah sih guys Namanya hubungan kadang kita Ego kita terlalu besar guys Tapi istilahnya Ya ini menceritakan Nah kasih sayang itu Kadang seperti itu Kalau satu ego Satu gak ego Pasti susah Jadi istilahnya Harus sama-sama Mengerti guys Seperti itu guys Nah makanya tadi Dia tanya Bebel Kira-kira seperti itu Apa yang Bebel bisa pilih Bebel bingung malahan kan Gak tau apa yang bisa pilih Iya kan Karena mungkin masih Belum diposisi seperti itu Nah kalau Dedy di posisi ini Dedy coba bayangin Yaudah deh Gak usah ngeluh Dedy bersihin aja Dengan diam Pasti cewek kita Yang ngerti Atau pasang kita Gak ngerti Wah dia baru pulang Dia beresin Barang-barang kita Oh kita yang salah nih Udah lah Kita beresin Biar dia tidur Nah seperti itu Jadi pilihan kita Ternyata bener guys Oke Jadi dia bilang Sebuah hubungan itu Hanya bisa bertahan Kalau Satu sama lain itu Menghormati Remember Respect Iya kan Respect everyone Oke Nah jadi kita saling Menghormati Take balance Jadi saling adil Dan akhirnya Cewek ini menulis Surat cinta ke kita guys Kita gak tau apa isinya Tadi gak ada pital Sampai gak ada Iya Jadi akhirnya Surat ini cewek yang tulis ke kita guys Cewek itu ya Jadi akhirnya Waktu berjalanan gitu cepat Sudah 3 tahun kemudian Kita ketemu Dia bilang 3 tahun yang lalu Kita ketemu di game jam Bener guys Yang pertama ya Dia bilang Kita deketin cewek dia Eh ceweknya Dia bilang Dan cowok kita-kita ya guys Ya deketin dia Honestly Dia bilang Aku ngerasa agak Canggung sih Pas pertama kamu ngomong ke aku Harusnya sih Kamu normal aja gitu Padahal kita normal guys ya Tapi More normal More Lebih banyak Lebih normalnya Kita mulai chatting Katanya abis itu Chatting Lalu Pelan-pelan Pelan-pelan Kata ceweknya Kita lah satu-satunya Orang yang dia sering Ajak ngomong gitu kan Jadi bilang Kamu inget gak Coba kita Pertama Kita nonton film favorit saya Di ceweknya bilang Dan kamu bawa aku Makan hotpot favoritku guys Dia bilang gitu Aku duga Jangan-jangan Ketebak pasti Kamu udah Cek-cek Twitterku ya Tau aku suka nonton film apa Dan suka makan apa ya Nah gitu guys Hal yang normal tuh guys ya Oke Jadi Dia bilang Aku gak nyangka loh Kamu bisa sampai Prepare sebanyak itu Untuk Kencan pertama kita Jadi Dia bilang It's really sweet guys Jadi kayak Cewek itu kayak gitu guys Kalau dikasih sesuatu Yang kita hargai dia Tau dia Suka dia Kita kasih apapun yang dia mau Untuk bukan yang matri gitu Yang Menggunakan perasaan guys Cewek itu pasti merasa sweet banget Gitu guys Oke Jadi dia bilang Kamu inget gak Hari pertama Koncang pertama kita Eh pertama kali kita pegangan tangan Nah Di malam yang Dipenuhi rembulan itu guys Gak usah banyak ngomong guys Otomatis sentuh aja tangannya Tanpa banyak ngomong Itulah udah Mencoba ungkapannya guys Oke Tanpa kata-kata Ayo lah Coba Coba kita lihat Dia bilang Wah itu ada malamnya Sangat indah Kamu dengan lembut Dia bilang kan Kamu dengan lembut Memegang tangan saya Dengan diem-diem Itulah Bagaimana kita memulai Kayak Oke Jadi Setelah itu Kita punya banyak waktu Untuk saling mengenal Katanya Kita banyak ngomong Tengah hobi kita Apapun yang sama Di hidupan kita Ini nanya We are common And share everything Jadi common tuh Kemarin tadi guys Kita suka main game Kita juga bilang Eh lu suka main game Kita suka kucing Eh lu suka kucing Gak gitu Kita suka musik Eh lu suka musik Gitu guys Oke Tapi Waduh Apa nih guys Tapi katanya Ucap apa Kadang-kadang Yang kita ngomong tuh Hanya di permukaan aja Padahal dia pengen share Personal talksnya Dengan kita Personal pikiran pribadinya Apa yang terjadi guys Kita gak tau Jadi Walaupun kita sudah Bersama Kadang-kadang kita fight Namanya juga Pasangan ya Tapi kita berhasil Saling memaafkan Gitu katanya Walaupun kita bisa fight Tapi kita saling memaafkan Misalnya kita saling mengerti lah Gitu kan Gitu guys ya Dan Aku harap Dia bilang Kamu selalu menjadi orang Yang mau mendengarkan aku Kan kita bilang Iya Dan dia bilang Iya Kamu selalu menjadi orang Yang luar biasa Selalu mau dengerin aku Gitu Kamu selalu menjadi orang Yang mau dengerin Semua masalah-masalah kecilku Yang harusnya aku bisa handle Tapi kamu mau mendengarkan Aku Memberikan Waktumu Selainnya cek itu bilang ke kita guys Kita gak perfect Tapi Saya senang Bagaimana kita bisa Membalance Hubungan kita guys Gitu Kita bisa saling Saling mengerti Saling tergantungan Artinya Kita tidak saling Menjatuhkan sama satu sama lain Kita respect Saling balance guys Gitu Dia bilang Dia happy Dan Apa yang terjadi guys Dia bilang Ini ceknya Lagi tulis mungkin Dia bilang Selama ini dia gak pernah share Perasannya seperti ini Jadi kali ini Dia bilang Dia tulis di surat ini Dia pengen kita tahu Bagaimana perasaannya Dan Dia bilang Semoga di Tiga tahun berikutnya Akan menjadi lebih baik guys Katanya Jadi dia mendoakan Tiga tahun berikutnya Menjadi lebih baik Dan Happy anniversary Jadi selamat hari Hari jadian kali guys Hari menikah ya Kita belum menikah Ini mungkin kita masih jadian kali Atau menikah kita gak tau guys Mungkin seperti Jadi dia ucapin Semoga tiga tahun berikutnya Kita menjadi lebih baik lagi ya Hubungan kita ya Dan dia Happy anniversary Dan apa yang terjadi guys Ternyata Itulah guys Kita Ya berhasil Kita Tidak putus guys Kali ini guys Iya Akhirnya setelah percotaan Keempat Tunggu Jadi harinya Di part keempat Kita berhasil Kita gak putus Ternyata Kasih sayang itu Gak simple guys Bukan cuma hanya Pilihan-pilihan Yang kita pilih Kita harus coba yang good Baru yang bad Oke Iya Kita kadang Tidak pernah tau guys Seperti part Satu Part Dua Part Tiga Kita pikir Oh harus langsung ini Langsung ini Langsung ini Ternyata Kita harus pakai perasaan kita guys Yang sebenarnya itu kita gimana Kita kan Kita hanya peduli Oh deh ini Ini Ternyata Kita terlalu cuek Terlalu kasar Kita gak mengerti Satu sama lain Akhirnya itu Memang dihubungan kita Seperti Normal guys ya Kalau kita terlalu cuek Terlalu kasar Terlalu gak perhatian Terlalu apa Ya itulah guys Kadang Dianggap kita gak saling Mengerti perasaan Namanya hidup Hubungan itu kadang Perlu pakai perasaan Walaupun kadang Gimana guys ya Gak semua orang bisa perfect Tapi isinya Saling balance Dan itu key word ya guys Balance dan respect Gitu guys Jadi Kita sampai sini Ya mereka live together ya Iya Mereka live together Mereka berhasil Makanya dihubungan yang berhasil Artinya itu Hubungan yang berhasil Kita tidak putus Dan akhirnya Senang guys Kita berhasil guys Oke Jadi sampai sini dulu guys Pada keempat Kita berhasil Teguh di part 1 lagi Yang baru game Of apa itu Coba saat lagi Coba pecat Di sini ada game Yang lain lagi Yang ini Love Distance Jadi ini mungkin Ceritanya Love Distance Adalah Cerita yang Cinta jarak jauh Gitu guys Harus duduk sama-sama Iya Jadi yang jarak jauh Ini mungkin Kisah cinta yang jarak jauh guys Oke Jadi nanti kita lihat Di part berikutnya Bagaimana cerita ini guys Oke guys Tunggu di part Pertama ya Of Love Distance Dada guys Thank you for watching my video Slusha Bubba Oke guys Bye bye Slusha Bubba Bye bye Slusha Bubba Bye 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 bye